Terima kasih Pak Rich Atas kesempatannya sama tempatnya yang unyu ini Meskipun ya topiknya sebenarnya gak matching sama harinya gitu Hari hujan juga terus bahasanya berat banget gitu Terus kalau dilihat menggentarkan 100 light Masya Allah gitu 100 light So bear with me gitu Topik yang diberikan sama saya sebenarnya agak terlalu luas gitu Dalam artian saya gak bisa cover semua lah gitu Saya sih gak mau bahas eksperimennya gitu Karena sebelum kita bereksperimen di arsitektur Sebenarnya pertanyaannya buat apa? Ngapain eksperimen? Kita jadi arsitek buat cari apa? Cari duit kan? Tapi biasanya gak cuma itu kan memang Kalau enggak kita ngapain susah-susah kuliah bergadang gitu Bikin cari nilai A gitu kan Kalau udah saya aja lulus ngapain cari A gitu kan Terus pertanyaan lanjutannya adalah Sebenarnya kalau dikaitkan ya kata kuji ya keluarlah di dalam bentuk poster Dalam bentuk perantar Ada kata-kata yang namanya inovasi gitu Nah ini sebenarnya pertanyaan besarnya sebelum kita bereksperimen Sebelum kita melakukan sesuatu Itu kita mungkin bertanya-tanya gitu Inovasi macam apa? Yang kita bisa lakukan dalam hal arsitektur Dan berita buruknya hari ini ada Saya gak akan kasih jawaban buat kalian Saya sebenarnya cuma mau mancing pertanyaan Untuk kita pikirkan bersama Karena sebenarnya ini open question juga Pertanyaan terbuka Inovasi arsitektur tuh Apa sih sebenarnya juga banyak arsitek juga masih clueless gitu Jadi kebetulan karena Ya paling tidak saya mendalami sejarah arsitektur Mengajar gitu ya Jadi sedikit banyak punya gambaran mengenai Yang namanya inovasi arsitektural Dari masa ke masa gitu Jadi kita akan melihat sebenarnya Dari sekian ribu tahun sejarah arsitektur Yang kita anggap layak masuk dalam sejarah Dicatat dalam sejarah Itu arsitektur yang punya inovasi seperti apa Ini barusan waktu pagi baru bangun tidur Saya buka buku Kebetulan bukanya ini bukan saya rajin gitu ya Tapi karena kebuka pas ini Hoki kebetulan dapat kutipan kayak gini gitu It was the architect's responsibility to write history Jadi Ini urusan jaman sekarang arsitektur kadang-kadang jarang nulis gitu Jadi Kutipannya agak mendang juga gitu Bahwa Architect's responsibility Tanggung jawab arsitektur untuk nulis Ini si Anthony Fiedler Orang yang sebenarnya gak ngeresign gitu Tapi dia Teoretisi Sejarah arsitektur To write history that would authorize Yang akan mengautorisasi Atau menempatkan Yang namanya Preseden dan inovasi Kerja arsitektur bukan cuma ngedesain Karya yang bagus selalu udah selesai gitu Biar orang lain menilai Enggak gitu Tapi kadang-kadang dia harus menuliskan Apa yang dia agak penting Dia anggap menarik Dia anggap menjadi Inspirasinya dia gitu Anda saya harapkan untuk langsung Menjawab aja Nyeletuk aja gak apa-apa gitu Ini kayak lenong aja gak apa-apa Nah ini pertanyaannya Do we expect to innovate Bagian tengahnya saya akan isi dengan Profesi Dengan begini kita mencoba Bahwa yang Profesi macam apa sih Atau profesi apa sih yang Diharapkan secara Awam lah ya gitu Untuk benovasi gitu Kalau ilmuwan Diharapkan benovasi gak Ya 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 Akuntan Enggak Kenapa Why Polisi Enggak Enggak Langsung gak ya Gario Yes Ya Waktu ngedah gitu kan Wih Ini ada yang baru nih Ngedah juga gitu Ngeri Farmasi Farmasis Enggak Jadi sedikit banyak kita Sudah punya bayangan Bahwa ada profesi tertentu Yang diharapkan berinovasi Sejak awal gitu Pokoknya udah Secara natural diharu Inovatif gitu Tapi ada juga yang enggak gitu kan Politisi Entahlah gitu ya Historian Enggak Ini orang jadul gitu ya Kerjanya ngomongin hal-hal yang Butut aja gitu Puno gitu Menurut saya Dia harus inovatif Atlet Inovatif Nah itu dia Pertanyaan Spesifik Kalau ada Maraton gitu Inovatif Dia cari Jalan pintas gitu Ini orang yang Enggak tau Ya mungkin kalian bisa Inovatif dalam hal apa Latihan ya mungkin ya Kontraktor Biar ngambil sedikit Kerjaan kita Biar gak tau sibuk gitu kan Lo bikin deh sendiri gitu kan Gue maunya bikin kayak gini nih Kayak gini nih Kayak paris gitu kan Lo bikin gitu kan Nah mulai Mepek-mepek sama kerjaan kita kan Insinyur Insinyur apa dulu nih Insinyur pertanian Mungkin iya Insinyur apa Enggak ngerti Saya cuma pengen langkap aja Dan mungkin kalian juga akan Mulai apa ya Memberikan Apa ya Memetakan Profesi-profesi Mana saja Yang Secara Langsung Diharapkan oleh masyarakat Sebagai Profesi yang inovatif gitu Tapi ada yang juga Tidak diharapkan Untuk menjadi inovatif gitu kan Tukang masak Chef Seniman Udah kubuhnya ini kan Kalau enggak Dia ngapain gitu kan Mengrajin Dia Walaupun mengambil bagian Dari kerjaan desainer gitu Ih kerjaan gue Lo ambil juga gitu Oke Mulai masuk Pembalap Entahlah Nah arsitek Haruskah inovatif Adakah arsitek yang Selalu inovatif Adakah arsitek yang Tidak inovatif Apakah cukup Arsitek Menjadi arsitek yang Biasa-biasa aja Enggak inovatif Hanya Membangun Mendesain bangunan yang baik gitu Tapi bangunannya biasa aja gitu Enggak inovatif Enggak panasa Enggak kedinginan gitu kan Enggak rubuh Bangunannya Enggak Tapi Jelek juga enggak gitu Bagus banget juga enggak Cukup Enggak ngerti Bagaimana kita ber How do we expect architects to innovate Makanya Kalau kalian merasa bahwa yang arsitek itu harus berinovasi Bagaimana Seberapa inovatif Dan Dan apa yang Menjadi Isu yang Menjadikan arsitek Atau arsitektur itu inovatif Ini pertanyaan besar yang enggak akan saya jawab hari ini Berita buruknya Kalian boleh Meninggalkan ruangan ini Kalau Apa sih gitu Udah nanya Enggak jawab pula gitu kan Ini mundurnya agak jauh Nah Tulisannya kecil gitu kan Saya coba bagian Baca bagian atasnya aja Ini dari Wikipedia Bisa cari sendiri Innovation is a new idea Ide-nya saya build Device or process Jadi bisa ide Entah apapun itu ya Abstract sekali Device Bisa berupa barang Bisa berupa Aparat Bisa berupa Metode Proses gitu ya Bisa berupa suatu Perangkat gitu Ini yang ingin saya bagikan hari ini Secara garis besar Kalau kita lihat Perjalanan peradaban manusia selama 2000 tahun lebih 4000 tahun gitu ya Sedikit banyak Ini selalu menjadi underline gitu Selalu ada di dalamnya gitu Jadi Jaris tektur tuh Kadang-kadang gak lepas Seringkali gak lepas Bahkan Hampir selalu idetik dengan History of technological innovations Mungkin kalau Asitek yang kuliahnya di ITB Itu kan Institut Teknologi Bandung Ada teknologinya Jadi Aman lah gitu Istilahnya gak Kalau conflicting gitu Tapi kalau kita Kuliahnya di fakultas teknik gitu Gak teknologi teknik gitu Atau Kayak di UPH School of Design gitu kan Urusannya apa sama teknologi Gak ngerti teknologi Teknologi ada di jurusan sebelah gitu kan Jelakanya Sejarah Arsitektur Seringkali Didefinisikan oleh Perkembangan teknologi Singkatnya kayak gitu Arsitek bertanggung jawab Sama teknologi Kadang-kadang enggak Nah Hari ini Melihat sejarah perjalanan Arsitektur kayak gitu Kita Saya mencoba Untuk menyedihkan juga Disini bahwa Kadang-kadang Ini terpengaruh juga oleh Peran si Arsitekt Dari masa ke masa Yang selalu berganti Berubah gitu Kadang-kadang Arsitektnya berperan Tidak seperti Arsitekt Yang kita kenal pada hari ini gitu Jadi kadang-kadang Dia menjadi Orang yang lain juga Satu paket dengan pekerjaannya gitu Nah ini yang menjadikan Mereka punya Atau dekat dengan Yang namanya Perkembangan teknologi Maupun juga inovasi-inovasi Yang kita ingin cari tahu Sebenarnya hari ini adalah Inovasi itu Pada hari ini Sekarang ini Kalau kita melakukan Suatu inovasi Semacam apa sih Inovasinya gitu kan Nah kita lihat Di belakang Beberapa abad yang lalu Dua milenia yang lalu Misalnya gitu Hal ini sangat-sangat berbeda gitu Mungkin Agak Bisa dipahami dengan Cara yang sangat berbeda Pada masa kini gitu Saya mundur jauh ke Zaman Klasik kuno Klasikal antiquity Dimana si Arsitekt Seringkali berperan Bergabung dengan Pada orang yang sama Dia berperan sebagai juga Seniman Sebagai juga Pengrajin Atau tukang Artisan Dan juga berperan sebagai Insinyur sipil Structural engineer Dan Kadang-kadang menjadi Pemuka Agama Atau Spiritual leader Gitu Kalau zaman dulu ini Kadang-kadang Aspek juga jadi Pemimpin politik Gitu Wah berkuasa sekali Gitu Gue pengen bikin piramid Jadilah Gitu kan Jadi Nah ini dia Nah menariknya Kayak di Mesir kuno Ini identik Dengan perkembangan Jadi banyak sekali Sejarawan Arkeolog Yang Melihat Perkembangan Pembangunan Piramida di Mesir Yang Waktunya sebenarnya Gak terlalu Cuma mungkin 100-200 tahun Sejarah Pembangunan Besar-besaran Piramid di Mesir kuno Meskipun sejarahnya Mungkin 1000 tahun Lebih 2000 tahun Peradaban Mesir kuno Sering kali Diperlihatkan Sebagai perkembangan Teknologi sebenarnya Jadi dari mulai Piramid Sakara Salah satu yang pertama Kan 2656 Sebelum Masahi Itu Mereka masih Mampu membuat Piramid yang Berundak-undak Kayak ini Belum bisa Bikin Piramid dengan casing Yang sangat Kelimis Gitu ya Dan dia masih Cenderung landai Terus Inovasi yang terbesar Dilakukan oleh Firaun yang namanya Sneferu Dia bikin Gak cuma satu piramid Piramid itu kan Makam Kalau Biasanya Firaun itu Bikin makam Buat dirinya sendiri kan Kalau ada Firaun yang bikin Makam sampai Tiga kali Dia mati Tiga kali gitu Enggak kan Dia bikin Sampai tiga piramid Dan Tiga-tiganya Gak dipakai Entah kenapa Jadi Overlap itu Jadi Yang pertama itu Meidun Piramid yang Gak jadi Atau rusak Hancur Yang di dalam Cuma corenya aja Jadi casingnya Semua roboh Jadi Gudukan di pinggirnya itu Itu hancur Gak jadi Konon Itu memang Hancur Waktu saat Pembangunan itu Karena saking ambisiusnya Para ahli Menduga seperti itu Karena dia pengen Bikin piramid yang Kemiringan 51 derajat Waktu itu Teknologinya Cara masang batunya Belum canggih Jadi amruk Jadi sebelum itu Jadi Si Snaffronnya Bikin piramidnya Kedua Yang kedua Itu Didasyur Nah lucunya Piramidnya Bengkok Style Bosen Terlalu minimalis Banyak ahli Duga Bahwa itu Sebenarnya adalah Kepepet Pertama Asumsi pertama Piramidnya itu Pertama dibangun 54 derajat Jadi curam sekali Ada ahli Yang bilang bahwa Wah ini Gak akan kelar Terlalu lama Terlalu tinggi Materialnya terlalu mahal Terlalu banyak Jadi dibelokin Tapi pendapat kedua Yang sebenarnya Lebih masuk akal adalah Waktu dia udah Mencapai setengah Ketinggiannya Itu mulai Mulai runtuh Wah Kayak yang pertama lagi Decilakan Daripada gak jadi Kontraktornya gak dibayar Gitu kan Invoice-nya Yaudah Bikin landai aja 43 derajat Gak seneng Snaffro Bikin yang ketiga Kalau gitu Gak usah terlalu ambisius Yang penting jadi Dengan mulus Bikin 43 derajat Gak bagus Orang Mesir kuno Punya pendapat Bahwa yang namanya Piramid Ideal itu adalah Sekitar 51 Sampai 54 derajat Jadi mereka punya 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 ideal Suatu bentuk biometri Yang dianggap sempurna Dikejar Gak nyampe-nyampe Teknologinya belum Nyampe Belakangan Akhirnya Anak Sorry Cucunya Si Si Kufu Berhasil Gak cuma bikin Piramid yang Lebih Cantik Menurut ideal Mereka 51 derajat Dan juga Paling besar Sampai saat ini Belakangan Orang mungkin Entah Karena terlalu mahal Terlalu hebat Itu biayanya Yang dipakai Untuk membuat Piramid semacam itu Akhirnya gak pernah Bikin piramid Lebih besar daripada itu Lebih kecil Lebih curam ya Cuma gak lebih besar Tapi Teknologi Dipakai Atau Didorong Karena Keinginan Ideal itu tadi Keinginan Arsitekturalnya Itu tadi Nah ini agak menarik Karena teknologi Datangnya belakangan Justru men-support Impian Arsitektural Jadi Tujuannya udah ada dulu Teknologi Nikutin Tapi belakangan Perjalanan sejarah Terutama di Eropa Kadang-kadang teknologi Ada duluan Sehingga menimbulkan Inovasi arsitektural Yang lain gitu Jadi dari empat slide ini Slide keempat Itu adalah slide yang Menarik Foto keempat ini Sebenernya ini yang dekat Dengan apa yang Kalian kuni sekarang ini Sistem struktur Arts Karya Pak Rich ini Sebenernya Dainspirasikan dari itu Dari yang keempat Busur Berbeda dengan yang namanya Korbel Arts Ataupun tiang dan balok Sederhana gitu Jadi inovasi ini Adalah inovasi yang Di bidang Teknik membangun Sebenernya Yang zaman sekarang itu tidak Identik dengan arsitektur Tapi pada zaman itu Arch itu bisa jadi Mendasari Istilah yang kita gunakan Sebagai architecture Arch Busur Kalau bikin arch Itu gak sesederhana itu Jadi pada zaman Terutama zaman romawi kuno Yang namanya Arsitekt itu Tidak lagi jadi Pemimpin politik Karena udah diurus Sama orang lain Tidak juga Pemuka agama Tapi mereka adalah Insinyur struktur Yang sangat handal Jadi orang-orang Romawi kuno adalah Kontraktor Pembangun yang Luar biasa Mereka menemukan sistem Struktur yang namanya Arch Busur Sesuatu yang tidak Terpikirkan orang sebelumnya Karena melibatkan Proses Teknologi yang Sangat Membutuhkan Kepresisian Pertama Yang kedua adalah Teknik Ngelem Bukan ngelem Ibon begini ya Merekatkan Batu satu Dengan batu yang lainnya Dengan Dengan apa Dengan mortar Dengan semen Kalau zaman sekarang Kita bilangnya semen Jadi mereka menemukan Lem Kalau sudah mereka Bisa bikin lem Ngempelin batu Dengan presisi Dipasang dengan Cara yang demikian Presisi Mereka bisa Menghasilkan Strukturnya impresif Menghasilkan Bubang Bentang Yang jauh lebih besar Daripada yang bisa Dihasilkan Tanpa Metode demikian Jadi mereka menemukan Sistem yang namanya Centering Untuk menopang Si struktur ini Sebelum dia bisa Bekerja dengan sempurna Jadi Sistem struktur arch ini Tidak bisa kita susun Tempel 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 Lalu kita lepas Dia akan teroboh Jadi dia harus Ditopang dulu Dengan yang Namanya bekisting Atau stiker Kalau kita jaman sekarang Kayaknya ribet Tapi sebenarnya Menemukan ini Metode ini Menghasilkan Banyak sekali Inovasi Ya mungkin Gak Gak sempet Serta-merta Kita katakan Sebelah selektural Tapi bikin Infrastruktur yang Luar biasa besar Yang tidak pernah Dilakukan orang Pada masa sebelumnya Membawa air Puluhan kilometer Dari gunung Dari sumber airnya Ke kota-kota Dimana mereka Mendirikan Kota-kota kolonial Romawi Ini ada yang bisa Dilakukan dengan Menemukan arch Kalau enggak Bayangkan kalau orang Mesir kuno Bikin Bikin aquaduct Kayak apa gitu kan Dindingnya masif Orang gak bisa lewat Harus motor puluhan kilometer Dan borosnya luar biasa Jadi efisiensi Dicapai dengan teknologi Technological innovation Dan teknologi ini Tidak tergantikan Menariknya Meskipun ditemukan Sistem struktur beton Tulangan besi Ini di Jerman Ini menariknya Jalan kereta api Jembatan kereta api Di Jerman timur Sekitar Dresden gitu Ini dibangun abad 19 Jadi paling cuma 100 tahun umurnya Tapi pada masa itu Mereka masih menggunakan teknologi yang sama Dengan arch Seperti ini Ya Paris juga masih Menggunakan teknologi yang sama Jadi keren lah Pakai batak Jadi waktu itu Mereka masih Perkendala dengan yang namanya Material beton Tulangan Besi Jadi waktu itu mereka ingin Bikin jembatan Tapi kekurangan material Mereka material yang ada di mereka adalah Batu batak Yang bisa diandalkan pada waktu itu Jadi mereka memutuskan Untuk membuat sistem struktur Arch yang sama Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi 2000 tahun yang lalu Menarik Ini jembatan ini sangat impresif Jadi bisa Bisa menghandle Reta cepat Karena masih sangat kuat dan solid gitu Jadi teknologi ini bertahan sangat lama Bisa membuat Ini 300 tahun Setelah masehi Bisa membuat struktur yang demikian impresif Biketing gear 39 meter Dari Dari lantainya gitu Dan membuat bangunan ini bentang yang sangat besar Bentangnya 25 meter Dan bisa membuat ruang kosong yang bisa diperpanjang Kalau dibutuhkan gitu Mau 80 meter Mau 100 meter Serah yang penting Busurnya 25 meter bisa Terjadi Ini di Roma Basilika Konstantin Ya sudah hancur sih Karena gemba bumi dan lain sebagainya gitu Ini cuma separuhnya Tapi kalau Bayangkan kalau ini jadi gitu Ini bangunan Sangat itu yang tertua dengan Sistem busur yang Terbesar di dunia Kolosium juga terjadi Karena teknologi itu Tanpa busur Kita Kita mungkin gak pernah menyaksikan orang Romawi Pernah membuat kolosium yang sedemikian besar Ini Sebenarnya pengembangan dari Sistem busur yang sedemikannya Jadi sistem busur itu kan dua dimensi Tapi Kolosium dia menghasilkan Struktur seperti ini Dengan menggabungkan Busur satu dimensi Menjadi Busurnya tiga dimensi Jadi sistem busur ini Digabungkan dengan Sistem busur yang Tegak lurus gitu Sehingga bisa menghasilkan Lorong, koridor Yang bisa menopang Beberapa lantai di atasnya Jadi orang Romawi Pertama kalinya dalam sejarah Itu bisa membuat Bangunan-bangunan medium rise gitu Bukan cuma dua lantai Bahkan tiga, empat, lima, enam, tujuh lantai Jadi Kolosium ini yang kita lihat sebenarnya Yang di atas tanah itu cuma sedikit Dia masih ada dua lantai lagi di bawahnya Jadi bisa jadi enam sampai tujuh lantai totalnya Nah Busurnya bukan cuma dua dimensi Tapi kalau dirotasi Diputar Ini bisa menjadi struktur Kubah dome Kubah satu Kubah terbesar Agung, termegah Yang pernah disaksikan umat manusia Sampai sekarang masih berdiri Adalah di Pantheon di Roma Jadi terdiri dari busur yang banyak sekali Jadi satu Inovasi teknologi Itu menghasilkan Inovasi dibilang Arsitektur Bahkan hampir semua Inovasi arsitektural Dari Romawi kuno Itu dihasilkan oleh Hanya satu Inovasi teknologi Di bidang struktur Cuma satu Efeknya luar biasa banyaknya Nah Zaman Bizantium Menariknya ada sedikit pergeseran Jadi dengan Sudah menguasai teknologi Yang dihasilkan oleh Romawi Mereka berkembang lebih lanjut Penariknya Yang masuk ke sana Yang masuk ke dalam lingkaran adalah Ilmuwan Contohnya adalah ini Hagia Soviet Bangunan Salah satu bangunan yang abadi Dalam artian Ini bangunan sudah dibangun Lama sekali Jadi tahun 537 selesainnya Belakangan Setelah Era ini Konstantinopel ini jatuh ke tangan Ottoman Di jaman Ottoman Itu ya kira-kira Mungkin 500 tahun setelah ini Belakang dibangun masjid-masjid Dulu ini sebagai gereja Masjid Yang dibangun oleh Misalnya Arsitek terkenal Sinan Di jaman Ottoman Itu masih menggunakan teknologi yang sama Tidak berubah Inovasi sesungguhnya dilakukan oleh Dua orang ini Yang satu adalah Ahli matematik Yang satu adalah Ahli fisika Menariknya bukan arsitek Bahkan tidak pun Punya rekam sejarah Membangun bangunan Kenapa kau bisa Jadi mereka menemukan bahwa Yang namanya Mereka istilahkan sebagai Pendentifdom Sebenarnya Ini cuma bidang yang Kayak bentuknya Segitiga ini Kayak cawat Bentuknya kayak gitu Ada 4 biji Itu ternyata efektif Untuk menyalurkan beban Sehingga beban yang ada di atas Yang di setengah bola Itu bisa disalurkan Dilotarkan keluar dari titik pusatnya Sejauh Ini bisa diterapkan gitu Jadi Beban yang tadinya Turun di Sekeliling lingkaran itu Dia ditendang keluar Sehingga Yang terjadi apa? Inovasi di bidang arsitektural Menghasilkan ruang Tanpa kolom yang besar Lebih besar daripada Cuma sekedar setengah bolanya Jadi Ini perkembangan lebih lanjut Daripada Di Panteon Nah Di abad pertengahan Yang terjadi adalah Perannya agak sedikit bergeser Arsitek Justru dikenal lebih banyak sebagai Tukang batu Mason Ya mungkin perannya sama aja Menggambar juga Nyuruh-nyuruh orang gitu Tapi Nama arsitek ini Disana hilang Mereka ada dalam kekuasaan Kontrol dari Religious leaders gitu Gereja katolik Roma Waktu-waktu itu Yang aktif disana adalah Ya orang Tukang batu itu Mason Keahlian Merakit batu Itu identik dengan Kerja Pekerjaan arsitektural Dan mereka juga berangkap Sebagai Insinyur Dan mereka menghasilkan Struktur yang sangat impresif Katedral botik Itu adalah Kecap pencapaian mereka Bangunan-bangunan ini Memang dihasilkan oleh Orang-orang yang memang Berkumpul dalam Guild- Guild Masonry Pada waktu itu Jadi bayangkan Ini yang mereka lakukan Ini gambar Ini bukan gambar Dari abad pertengahan Ini digambar oleh Orang-orang Terus-tang ini digambar oleh Vileledu Di abad 19 Dia merestorasi Bangunan-bangunan gotik Dan menemukan Rahasia-rahasianya Kenapa mereka bisa Melakukan itu Ini pekerjaan Bukan cuma dilakukan Secara arsitektural Tapi juga keahlian Petukangan batu Yang luar biasa Hebat Mereka mengembangkan Sistem struktur Faulting Yang kompleks Jadi bayangkan Digambar secara Garis-garis Geometri aja Sudah kompleks Apalagi dibangun Dengan batu Ditambah dengan Orientasi Seperti ini Luar biasa Mereka mengembangkan Sistem batres Yang sudah dikembangkan Dari zaman Romawi kuno Tapi mereka melakukannya Dengan lebih Efisien lagi Mereka tidak perlu Mengisi ruang-ruang kosong Itu Dengan batu Hanya cukup Gaya-gaya yang Bekerja saja Yang ditopang oleh Batu itu Efeknya apa? Ya inovasi Dalam arsitektural Arsitektanya Mungkin Enggak Enggak pengen juga Ngeresain kayak gini Faktanya adalah Di Itali Di abad Di zaman Relesans Sekitar abad 15-16 Struktur ini Enggak keluar Karena dianggap Di Itali Dianggap Enggak indah Jadi Kalau kita lihat Gereja-gereja di Itali Itu jarang Yang menggunakan Sistem struktur Selain batres Seperti ini Ini biasanya ada Di Eropa Barat Dan Eropa Utara Di Itali Enggak ada Nah ini Banyak hal yang dijelaskan Oleh Violet de Du Di abad 19 Di awal bukunya itu Bahwa yang namanya Gereja Gothic Itu bukan Masalah urusan Cakep-cakepan Tapi ini masalah struktur Keinginan untuk membuat Ruang yang tinggi Besar Megah Agung Lalu dikejar oleh Inovasi di bidang Teknologi struktur Dan cara mengolah batu Sehingga bisa menopang Struktur yang begitu Masif Nah di renesans Ya bergeser lagi Arsitek disini juga Berkoalisi dengan Seniman Mengerajin Dan juga Insinyur sipil Dalam satu paket Bahkan dalam satu orang Ekstrimnya Dan juga orang itu Kadang-kadang Berfungsi sebagai Ilmuwan Yang juga kadang-kadang Melukis Meneliti Dalam kasus Michael Angelo Misalnya Dia melukis dengan indah Membuat patung Memedang orang Membuat anatomi Tubuh manusia Dengan gambar Dan membuat Al-alak perang Dan lain sebagainya Ini masalah yang sangat menarik Karena Si arsitek Ataupun siapapun dia Yang ada di Belakang karya-karya Arsitektural Itu biasanya berupa Satu orang Figur Yang Tidak diagung-agungan Sebagai Pemimpin agama Bukan juga sebagai Pemimpin politik Tapi sebagai orang kreatif Sebagai orang yang Penuh inovasi Ini Kasus yang menarik Adalah si Bruna Wesi Karya arsitekturalnya Kita bisa dilihat Bahwa Domnya Ya biasa aja Gitu lah Pak Nyantai aja kali Kenapa emang Ini salah satu Kubah di dunia Yang paling banyak Ditulis orang Bahkan Saya baru lihat Dari Pak Undi Dosen UPH Dia baru pulang dari sini Itu bawa buku Khususus hanya membahas Domnya aja Bukunya setebal ini Itu dilakukan Penelitiannya 200 tahun Sama sekian puluh orang Cuma melihat kubah ini doang Menariknya Disini menariknya Si kubah ini Katedralnya udah jadi duluan Hampir Satu abad Benda ini Katedralnya Tanpa Kubah Karena gak ada yang mampu bikinnya Posisinya tinggi Jadi kubah itu dimulai Dari 52 meter Ke atas Ke atas Bikinnya gimana Perusahaan steger Belum ada Pada zaman itu Ngecor beton Pakai pompa Ke atas Seperti sekarang Belum ada Semua harus dia bawa Satu-satu Terus Lebarnya luar biasa 44 meter Cuma beda Satu meter Sama pantheon Pangken 45 meter Di ketinggian 52 meter Harus bikin kubah 44 meter Celakanya Penugasannya Makin susah lagi Karena Yang punya gereja Yang gak pengen Ada steger Di dalamnya Jadi Waktu ini dibangun Ini harus bisa dipakai Misa Jadi gak boleh Ada besi-besi Penuh gitu kan Gak boleh Terus Orang Itali gak suka Flying buttress Jelek katanya Jadi kalau ada Ini ada kubah sebesar ini Ditopang sama pinggirannya Sama dinding-dindingnya gitu Ih barbar Itu gaya Orang Perancis Orang Itali Lebih fine Seleranya gitu Tapi menariknya Kondisi yang sangat terbatas Seperti itu Membuat si Bum Neski Menghasilkan inovasi Di bidang struktural Ini cuma dia yang tahu Sampai saat ini Karena rahasianya Semua setelah yang dijadinya Itu semua dibakar Dia gak pengen orang lain niru Kurang ngajar emang Reset Banyak sekali orang Akhirnya mencoba Menginterpretasikan Si bangunan ini Dan gak pernah ada yang Bener-bener akurat Cuma ya pendekatan-pendekatan Yang nyatanya Ini bisa dibangun Dan kita bisa membuat Bangunan yang lebih megah Daripada ini Lebih Lebih menantang Itu faktanya Tapi tetap Jadi misteri Dan tetap menjadi menarik Kalau kita lihat Secara prinsipnya Ini kubahnya cetri Dua lapis Jadi ada lapisan dalam Dan lapisan luar Yang dua-duanya Sebenarnya bersifat struktural Konon Dan bagaimana Kalau bisa Ini dibangun Bagaimana bisa menerapkan Prinsip Ars yang tadi Tanpa steger Si Bunleski Mendesain steger Steger yang tidak masif Jadi dia menggunakan Kornis-kornis yang sudah ada Di kaki kubahnya Sebagai pijakannya Dan ini Ini tergolong sangat minim Ketimbang Yang dilakukan orang-orang Pada masa sebelumnya Loh kok bisa sih gitu Tetap bikin kubah Seperti semasif itu Kok bisa Kan semua harus ditopang dulu Semua harus ada di posisinya Sebelum dilepas Inilah inovasi sesungguhnya Kuncinya sebenarnya Salah satunya ada disini Jadi Penyusun batak Untuk membuat kubah itu Dilakukan dengan cara Seperti ini Jadi bataknya Gak cuma tidur Tapi ada batak yang tegak Yang dipasang Dengan pola Yang namanya herringbone Dan dipasangnya Gak cuma Gak cuma Tegak doang begitu Tapi dia Spiral gitu Jadi Ya ini namanya Kubahnya kubah Tanpa Self-centering Jadi bangunnya Dia bisa Dengan satu lapis Satu lapis Seperti ini Jadi gak Gak ditopang Seutuhnya begini Lalu dilepas Tapi dibangun Satu-satu Jadi dia menopang Beban dirinya sendiri Jadi ini revolusi selanjutnya Ketimbang Apa yang dilakukan Oleh orang Romawi Dan kunci yang lain adalah Bahwa bentuknya ini Bukan bentuk yang sederhana Jadi ini geometric complex Jadi bukan cuma segi gelapan Tapi segi gelapannya itu Melengkung Sedikit sekali Hampir gak kelihatan oleh mata Jadi sebenarnya Satu segmen kubah ini Dibuat dengan pola Heribun Seperti itu Dan dia Melengkung Melengkung ke dalam Jadi dia saling mengunci Ini luar biasa susahnya Dibuktikan oleh orang-orang sipil Karena ya gak ada catatan Gak ada Gak ada penindalannya Jadi harus diinterpretasikan ulang Nah itu di jaman Resans gitu Nah Pertanyaannya Saat ini Kita bukan artis Mungkin ada juga arsitek Yang jadi seniman juga Ada arsitek yang jadi musisi Tapi secara umum Arsitek pada saat ini Dipandang terpisah Dari yang namanya Senyusipil gitu Kita gak bisa Ngitung kan Ya sekarang gak Keluar Ilmuwan Ya Paling baca Populer Populer science magazine aja gitu kan Pengrajin Mungkin Iya mungkin enggak Tapi kebanyakan kita nongkrong di komputer kan Pengrajin mouse kita Political leader Cuma rakituan kamil kali ya Religious leader Ada yang pendeta disini Kalau dosen mungkin ada setengah pendeta gitu Suka mengidivitasi orang di kelas Nah menariknya di abad 19 Belum terlalu lama dari kita 18 sekian-sekian 1850 1870 1890 gitu Kerjaan arsitek Itu dekat dengan Isiusipil Kadang-kadang Yang namanya arsitek itu gak terlalu berperan sebenarnya Ini ada kasus menarik di Perancis ya Namanya Pantheon juga Tapi beda Pantheonnya Jadi pada jaman itu Itu marak yang namanya style Kayak jaman sekarang Gaya-gayaan gitu Dia orang Perancis pada waktu itu Senang banget sama gaya klasik gitu Gaya klasik campur dengan gaya ini gitu kan Campur-campur Mereka pada waktu ini Agak sedikit mendapatkan Kebebasan berekspresi dalam Hal struktur Karena beton pada waktu itu Lebih mudah didapat gitu Sehingga Gaya-gayaan itu mungkin Karena dibebaskan dari segi struktural Jadi bentuk dan Yang strukturnya itu bisa Terpisah gitu Jangan sekarang kita sedikit mendapatkan kebebasan Itu kan Kita boleh akrobat Gini-gini Sipilnya bisa ada Kontraktornya bisa ada Tinggal Mau gak kliennya lebih mahal Mau aja Oke jalan gitu Tapi pada Pada jaman Romawi kuno misalnya Itu gak bisa Dalam artian Paling cuma Masalah omenementasi Tapi soal bentuknya Cangkangnya itu Harus diselesaikan secara struktural Kalau Pada jaman ini Ternyata itu bisa dikontaganti gitu Tapi bukan tanpa masalah gitu Jadi waktu membuat Bangunan ini Bangunan ini sebenarnya dibuat Bukan sebagai gereja Ini berfungsi sebagai gereja Kadang-kadang Tapi sebenarnya ini Kayak Kayak simbol Kayak monas bagi kita gitu Simbol negara Perancis pada waktu itu Jadi yang Yang dimakamkan disini Jadi di bawah itu ada krip Ada makam Itu isinya pahlawan-pahlawan nasional Setelah revolusi Perancis Yang diatasnya ditaruh gereja Yang kebetulan juga ditaruh Dome diatasnya gitu Ini strukturnya sebenarnya agak aneh Jadi secara denah Dia sebenarnya ekspresinya adalah Kayak gereja gotik Bentuknya salik Yang biasanya di pinggirnya itu ada Batres gede-gede Gitu Tapi Tampilan depannya ini adalah Kuil klasik Basilika Yang kotak doang Jadi kuil basilika Sama gereja gotik Dicat Jadiin satu Lalu ditaruhin Dome diatasnya Pluk gitu Asiteknya Namanya Sisu Float Nah waktu dia belum kelar Bangunan ini Dia udah keburu meninggal Diterusin sama asistennya Namanya Rondele Si Rondele ini Jago Ngitung Jago ngegambar Ngerti soal konstruksi Dia Datang dari kampus yang beda Sisu Float Beneran beda kampusnya Jadi orang ini memang Nggak dilatih sebagai Arsitek seniman Si Sisu Float Dilatih sebagai Arsitek seniman Yang kerjaannya Waktu di kampus itu Adalah melukis Bikin patung Bikin tampak Bangunan bagus-bagus Selalu bikin sambungan Kayu Nggak ngerti Sambungan batu Nggak ngerti Pokoknya bagus Pokoknya Dori Pokoknya ionik Sounds familiar Si Rondele Kerjanya bikin gambar kerja Terus Sama tukang Bikin sambungan Ngebaut Ngebor Segala macem Waktu ditinggal Meninggal Bangunan ini Mulai retak-retak Udah merik Gitu kan Terutama bagian tengahnya Karena apa Biasanya struktur Pendentif ini Di bawahnya itu masif Kayak di Hagia Sophia itu Di bawah pendentif di bawah Itu kan semua beban Alirannya ke situ Kalau ini Jatuhnya ke kolom Yang korintian Yang agak-agak anggun Yang setengah dorik Setengah ionik Jadi agak setengah-setengah Setengah cewek Setengah cowok You know Like what lah Dan itu harus kelihatan Anggun Sebenarnya Secara struktural Itu dibutuhkan Beban yang luar biasa Beban Disalurkan Yang sangat besar Bebannya Ringgi sekali Pusing Ini denahnya Jadi titik-titik krusialnya Ada di Titik-titik kolom Yang di dalam Dan pendentif yang di tengah Yang empat buah itu Menariknya Si rondelai Ngakalin Karena gak bisa Ngeganti desainnya Dia akhirnya menemukan Teknologi yang namanya Tulangan Jadi Luarnya klasik Luarnya batu Dalamnya besi Semua Sounds familiar Di ikat Batunya semua diikat Jadi batunya itu Gak cuma disusun aja Bukan cuma Dibuat kuncian Tapi Batunya juga dibolongin Untuk menampung Besi tulangan Jadi Bangunan tadi Isinya semua tulangan Kayak gini Nah ini Gak ada bacot Kayak saya gini Langsung gambar Kayak gini Langsung menerangkan Soal Masalah-masalah konstruksi Yang sangat-sangat Praktis Jadi bukan cuma Bagaimana kita membangun Dia juga membahas Masalah Stagger-nya juga Bagaimana cara Bikin staggernya Gak kebayangkan Sama arsitek Yang sama bosnya Tadi kan Si Sulflo Gak kebayang Tuh Bikin kelemannya Kayak apa Dikasih Lihat gambar kerjanya Jadi Inovasi arsitektural Arsitek Cuma bikin Susah Di masalah ini Ekspresinya Dapat Dalamnya Gak mau tahu Nah Menariknya Pada abad 19 Akhirnya Mungkin Karena didorong Juga pada masa itu Terutama di Inggris Di Eropa Barat Akhirnya Arsitek itu Kadang Sedikit banyak Akhirnya mundur Dalam artian Gak terlalu lagi Di Ada di Di Garde depan Di avant-garde Dari peradaban Karena dia Arsitek pada masa itu Cenderung lebih romantik Lebih Mencari-cari Apa yang ada di masa lalu Bedung klasik Kayak gimana Order Klasik Kayak apa Arsitek pada masa itu Sibuk seperti itu Lalu Muncul sekumpulan orang Yang Yang dinamakan Insinyur Mereka yang membuat Inovasi arsitektural itu Justru Jauh melampaui Apa yang dihasilkan oleh arsitek Seperti orang-orang Kayak si Rondelay yang tadi Orang-orang seperti itu Yang berhasil membuat Arsitektur Tidak lagi sama Seperti sebelumnya Jadi yang muncul Sebagai arsitek Justru adalah Insinyur Crystal Palace Di dalam Benda ini Sudah tidak ada Sudah terbakar Hancur Tapi Di abad 19 Itu Salah satu Struktur yang paling Mengagetkan dunia Dan didesain Bukan oleh arsitek Oleh tetang kebon Namanya si Paxton Joseph Paxton Jadi waktu itu Inggris lagi Di puncak kejayaannya Sebagai negara kolonial Paling kaya di dunia Mereka canggih sekali Pada waktu itu Dan ingin menunjukkan Pada dunia Bahwa mereka adalah Nomor satu Bikin ekspo Salah satu yang pertama Jadi ini Ajang yang sangat bergensi Jadi bukan cuma Kalau zaman sekarang Ini mungkin dipakai buat Struktur ini mungkin dipakai Kayak buat kawinan doang Itu kan tenda biru Pipa-pipa besi Gitu kan Tapi pipa Sebagai bangunan Dan kaca Sebagai penutupnya Abad 19 Itu sesuatu Yang tidak terbayangkan Jalan kereta api Sudah pakai Mungkin Pada saat yang sama Juga Orang Inggris Sudah membangun Stasiun-stasiun kereta api Yang luar biasa Megah juga Tapi bangunan Yang berbentang 20 meter Dan panjang Yang lebih dari 100 meter Yang hanya berbahan Besi Dan kaca Ini cuma Crystal Palace Dan ini bangunan Ini bangunan temporer Jadi dimaksudkan Untuk dicopot setelahnya Ini luar biasa Gitu Udah segede gitu Udah semahal itu Udah secanggih itu Sementara pula Gitu Lu edan gitu ya 20 meter Tingginya sekian meter 500 meter Setengah kilo Bangunan ini Kaca semua Makanya dibilang Crystal Palace Bayangkan Ini adanya di Hyde Park Lapangan rumput terbuka Yang dipakai untuk festival Segala macam Bayangkan kayak Lapangan Monas gitu ya Dan bayangkan juga Masa itu Bangunan gak ada yang tingginya Lebih dari 4 4 lantai Dan semua dari batu Dan gak cuma itu Pada waktu itu Memang didorong juga Dengan banyak sekali Inovasi Jadi mungkin Dunia waktu itu Dirasakan terutama Oleh orang Inggris Dunia yang Begitu menjanjikan Begitu positif Begitu optimistik Kayaknya dunia itu Sudah dikuasai oleh mereka lah Mau apapun Mereka ada Punya duluan gitu Itu menjelaskan Kenapa Banyak sekali dokumentasi Crystal Palace Bahkan pada saat Dibangunnya gitu Kalau zaman sekarang Kita lihat Ini tetangga Lagi mau hajatan Anaknya sunatan Tapi pada waktu itu Ini bahkan Digambar orang Dijadikan berita Internasional Ini pertama kalinya Industri akhirnya Diatur oleh Proyek arsitektur Jadi Pabrik-pabrik Seluruh Inggris Itu Dibooking untuk Bikin Material untuk Proyek ini Hasilnya apa? Hasilnya Inovasi arsitektural Baru pernah Pertama kali Bangunan itu dimaknai Sebagai Struktur yang Melayang Kosong Tidak padat Tembus pandang Tapi pertama kalinya Bahwa Arsitektur tuh Bisa begini ya Arsitektur Keseret sama teknologi Ini dilakukan oleh Tukang ngebun Yang biasa Bikin rumah kaca Jadi bukan Arsitektur yang duluan Eh gini loh Gitu Enggak Arsitektur akhirnya Ikut Ini juga Memang terbawa juga Oleh sentimen Pada saat itu Kalian bisa bayangkan Isinya Pista Palace Itu adalah Benda-benda Seperti ini Mesin-mesin Yang juga Sudah membuat Orang tercengang Ada Mesin Bisa bikin Mesin Itu juga Udah aneh Cuma sekarang Biasa banget Makanya Gedung ini Emang dirayakan Sekali Celebrated Rata Victoria Di tengah Bangsawan Inggris Yang atas Bangsawan Kelas 2 Dan gak cuma itu Ada yang menarik Apa yang menarik Dari gambar ini Selain bangunannya Selain faktur Victoria Salah satu hal Yang paling absurd Ada disini Dan paling impressive Adalah ini Pohon kelapa Apaan Pohon kelapa Pohon kelapa Ini pohon kelapa Yang paling Dapat perhatian Banyak di dunia Selalu ada Di setiap shot Gambar ini Baik foto Maupun lukisan Karena dibawa dari Daerah tropis Yang gak pernah bisa tumbuh Hidup di Inggris Dan bisa hidup Di dalam Crystal Palace Karena Suhunya terkontrol Jadi gak cuma Masalah arsitektur Maupun teknologi Aja pada waktu itu Tapi karena Pada waktu itu Mood Terutama orang London Orang Inggris Begitu terangkat Mereka bikin begini Karena bisa Bukan karena Perlu pohon kelapa Kayaknya komposisinya Bagus Bukan itu Bukan kayak arsitek Begitu Tapi mereka bisa Jadi Mereka bisa Dan mereka melakukannya Dan Akhirnya Membawa Apa ya Membawa orang lain Akhirnya tertarik Tersedot dalam Pusaran Pemahaman Yang baru Terhadap Apapun juga Isinya Isinya gak cuma Benda-benda teknologi Tapi juga Merupakan penyataan Politik juga Mereka Membuat Bangunan ini Memiliki makna Lebih lagi Karena mereka Menempatkan Statement-statement Politik Kolonial mereka Orang Perancis Gak mau kalah Berselang Sekitar Berapa tahun ya Sekitar Lima Sepuluh tahun Mereka Oke orang Inggris Bisa bikin Bangunan kaca Sama besi tidur Kalau kita bikinnya Berdiri Gitu kan Gitu kan Dalam waktu Kurang dari Satu tahun Mereka bisa Menghasilkan Tower Tertinggi dunia Yang bertahan Sampai Saat ini Jadi Masa itu Memang masa yang penuh Abad 19 Akhir terutama Di awal abad 20 Masa-masa dimana Keinsinyuran Atau engineering Itu Jadi juaranya Arsitek cuma bisa Dari bawah Lihat Oh ya Ikutan Nah ini Akhirnya memacu Apa ya Record breaking Structures Dunia menjadi Makin sempit Makin cepat Dari London Ke Mumbai Tadinya Harus melewati Hampir 20.000 km Tapi karena Kita bisa membuat Kanal Membelah daratan Sekian panjangnya Mengatur air Supaya naik turun Supaya kapal Tetap bisa Mulus Lewat Permisi Lewat jalan tikus Daripada jalan Muter panjang Memangkas Hampir setengahnya Jarak Dunia menjadi Semakin kecil Dunia menjadi Semakin cepat Barang menjadi Semakin banyak Apapun menjadi Semakin terjangkau Model T Fabric Ford Adalah mesin Consumer products Pertama Yang dibuat Dengan cara Bahan berjalan Jadi Mereka Menugaskan Satu kelompok manusia Hanya melakukan Satu kerjaan aja Di estafet Dengan manusia-manusia lain Jadi sesuatu yang sangat biasa Pada jaman sekarang Tapi pada waktu itu Menurutkan revolusi Gak cuma dibeli oleh Bangsawan Nah setelah itu Ceritanya Abad 20 adalah Sisanya Record Record breaking Works gitu Record seperti ini Dipecahkan Hampir setiap hari Kalau untuk urusan gadget Mungkin urusan harian gitu Besok-besok Gadget saya udah Outdated gitu kan Record breaking adalah Hal-hal yang sangat biasa Pada jaman sekarang Akhirnya udah gak jadi Menarik gitu kan Bangunan dengan bentang Terbesar di dunia Adanya di Oita Terus Bangunan dengan Jembatan tertinggi dunia Terus Apalagi Kereta tercepat di dunia Di Jepang Yuk kesana yuk Gitu doang gitu Gak heboh gitu Oh iya gitu Atau menara Dengan jam terbesar di dunia Adanya di Mekah Gitu kan So what Gitu kan Udah gak menarik lagi Ya paling kalau menarik Kalau bisa berhasil Bikin bangunan tertinggi Di dunia Dua kali lipat Dari yang sebelumnya Kalau naiknya Cuma berapa meter doang Orang gak liat gitu Capek-capek Badan aja gitu kan Kita generasi yang Susah Susah apa ya Susah dihibur gitu Karena saking banyaknya Revolusi terjadi setiap hari Terutama di bidang teknologi Dan engineering gitu Saya gak tau ya Ini berus Memberikan suasana Yang berbeda juga Pada profesi kita Sebagai arsitek kita sekarang Udah lagi gak Seperti dulu Seperti yang saya katakan Sebelumnya tadi Kita Artis ada orangnya sendiri Pengrajin yang hebat Bisa Ilmuwan gitu Kalau kita misalnya bikin Planetarium gitu Ada orang lain yang sudah melakukannya Dalam artian ya Bikin dalamnya Merancang sistem Audio videonya Bikin gedung tinggi Buk begitu Abad ke-20 Sebenarnya Masa yang krisis Buat arsitek gitu Ini film The Fountainhead Pengarahnya Rainan Ini Tokohnya tentang Arsitek idealis Yang namanya si Roak Howard Si Howard itu disitu Ceritanya arsitek yang sangat galau Yang akhirnya dipecah ujung-ujungnya Proyeknya gak dibangun Karena saking abisiusnya Dia gak mau diganti-ganti Sama kliennya bilang Karya lu memang Oresinil sih Tapi Ngapain sih Mahal Gak usah ya Tolong Terlalu merobah ya Supaya jangan terlalu hebat Biasa-biasa aja Marah dia Ngamuk gitu Krisis galau Dan segala macem Terus satu film galau Terus gitu kan Karena apa bisa jadi Karena memang Gak ada hal Atau inovasi yang Identik dengan apa yang Dianggap sebagai Arsitektural gitu Bergedung tinggi Oke Yang itu orang sipil gitu Biasanya dia gitu Gue bikin apa ya gitu Makanya diganti sedikit Juga marah gitu kan Soalnya kalau diganti sedikit Ini kayak Kayak karyanya dia gitu kan Gak mau makanya Watok gitu Padahal cuma sepele Cuma mundurin Pintu satu meter Misalnya Ini jadi profesi yang Sangat-sangat sensitif Karena defensif gitu Karena Kehilangan Banyak sekali Yang tadinya Ada di dalam Kekuasaannya dia gitu Karena kerjaan kita Makin semangat Makin kecil Makin kecil Makin kecil Akhirnya kita harus Memaksa diri kita Mencari apa yang Sebenarnya Secara inherent Atau secara natural Itu ada di dalam Meranah kita Arsitektur Jadi dengan sederinya Kita pada masa ini Juga terus menerus Mendefinisikan pulang Profesi kita Makanya Karakter ini Pas dengan Karakter Arsitektur kita Pada masa kini Orang ini Memang tahun Lima puluhan settingnya Cuma Memang Pas sekali gitu Ini lucu-lucuannya Anak asitektur ini Pasti Kita makin Jelas Tegas Batasnya Dengan orang lain Dengan insinyur Jelas gitu kan Tapi kadang-kadang Diledek juga ya Lu Sok-sokan Lu posting-posting Kayak gitu Yang hitung gua Lu gitu kan Gua ngang hitung Lu gak bisa Kenapa yang ngetok lu Jadi makanya Astrik kadang-kadang Kompensasinya adalah Menjadi terkenal Supaya Insinyur sipilnya Jangan terkenal Udah situ aja Udah disitu aja Jangan ikut-ikutan Gua posting-posting Ini profesi yang Sangat-sangat galau Jadi Saya hanya ingin Mengajar makannya Ini sialnya Kurang ajarnya saya Saya gak kasih jawaban Tapi sebenarnya Kita memang Melakukannya dengan Gak ada bedanya Dengan Super brand Misalnya Yang melakukan juga Apa Menawarkan experience Pada orang-orang konsumennya Misalnya kayak Nike Ini menawarkan experience Membelinya Barangnya sendiri Jadi kan Ya apa bedanya Dengan Adidas Nah kadang-kadang Jangan-jangan Arsitek juga Memang menawarkan itu Bangunannya jelek Tapi arsitek terkenal Bo bangga banget Pake dia mahal Kayak itulah Itu menjelaskan kenapa Arsitek sekarang Begitu Ingin tampil Karena mereka merasakan Diri mereka adalah brand Jadi mungkin inovasinya disitu Saya gak tau Itu berita buruk Atau berita baik Saya gak tau Tapi Ini gak jarang Akhirnya si arsitek Menjadi Disini artinya udah geser Bukan artis Bukan-bukannya seniman Tapi Artis beneran Yang nongkrong Kayak di sinetron Gitu Ya kan Diri mereka adalah brand Gitu Ya beginilah Gitu Inilah Ini Ini adalah Bagian dari Bagian dari experience Yang memang dijual Pada arsitek ini Gitu Saya sering mendapatkan Banyak supplier yang Pak Pake ini kok bagus Pak Yopayoli Antara udah pake pak Gitu Terus nape Gitu Sewet saya Gitu Kalau saya yang pake Anda bilang bilang Saya main lain Gitu kan Gitu kan Sewet dong Ya entahlah Gitu Saya rasa cukup sekiannya Bluffing dari saya Tapi Intinya adalah Redefinisi sih Sebenernya yang penting Bagi kita sekarang Profesi kita ini Sebenernya ada dimana sih Dibanding yang lain Karena Profesi desain ini Semakin terfragmentasi Kalau dulu arsitek Bisa menangani fashion juga Bisa menangani ini Menangani itu Kalau sekarang kita Makin Jatanya makin terbatas Sehingga kita Dipaksa lagi Untuk Menentukan batas kita Limit Atau Otoritas dari 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 profesi kita sendiri Baik dalam bentuk Laku Otoritas dalam bentuk Ya profesinya Ini bisa ngapain Bisa ini bisa itu Ataupun juga dalam Hal produknya juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton